Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan, selamat datang kembali di podcast bersama Neng Rina Apa kabar sahabat muslimah sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan oleh Allah SWT Amin Baik, kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang fikih perspektif perempuan Apa itu fikih? Baik, menurut bahasa atau etimologi, kata fikih berasal dari bahasa Arab Dari kata al-fahmu yang berarti faham Seperti pernyataan Yang berarti saya memahami pelajaran itu Arti ini sesuai dengan arti fikih dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Yang artinya adalah Barang siapa yang dikehendaki Allah SWT Menjadi orang yang baik di sisinya Niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam Dalam pengetahuan agama Rahmat Syafai Fikih Mu'amalat Bandung Pustaka Setia 2004 Halaman 13 Sedangkan menurut terminologi Fikih pada mulanya Berarti pengetahuan agama Yang mencangkup seluruh ajalan agama Baik berupa akidah, ahlak, maupun amaliyah, ataupun ibadah Yakni, sama dengan arti syariah islamiyah Namun, pada perkembangan selanjutnya Fikih diartikan sebagai bagian dari syariah islamiyah Yaitu pengetahuan tentang hukum syariah islamiyah Yang berkaitan dengan perbuatan manusia Yang telah dewasa Berakal sehat Yang diambil dari dalil-dalil yang terinci Dari ibit halaman 13 sampai halaman 14 Fikih menurut Al-Mawsu'ah Al-Fikhiyah Yaitu Fikih secara bahasa adalah pemahaman yang mutlak Baik secara jelas maupun secara tersembunyi Dan telah berpendapat sebagian ulama Bahwa Fikih secara bahasa Berarti memahami sesuatu secara mendalam Wazaroh Al-Awqaf Al-Ash'i Shun Al-Islamiyah Al-Mawsu'ah Al-Fikhiyah Kuwait Wazaroh Al-Awqaf Wa Ash'i Shun Al-Islamiyah Dua, tahun 1983 Masehi atau 1404 Hijriah halaman 11 Nah, disini ada diferensiasi tiga terminologi Pertama, yaitu ada Usul Ulfik Yang kedua, Alfik itu sendiri Dan yang terakhir, Ash-Syariah Nah, apa sih perbedaan ilmu Fikih dan ilmu Usul Ulfik? Yang pertama, perbedaan Kaidah Fikih dan Usul Ulfik Kaidah Fikih itu merupakan aturan yang bersifat umum dalam masalah Fikih Yang dapat diterapkan pada beberapa masalah Fikih Sementara, Usul Ulfik merupakan Kaidah yang menjelaskan tentang metode pengambilan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syari yang ada Dari Ponpes Al-Hasanah Bengkulu Selanjutnya, hubungan Fikih dengan Usul Ulfik Al-Fikhu atau Ash-Syariah Fikih atau syariah Jadi, Fikih adalah syariah ataupun menjadi sebagai produk hukumnya Sedangkan, Usul Ulfik Usul Ulfik itu sebagai rumusan ataupun metodologi hukum tersebut Jadi, bisa kita bedakan ya antara Fikih dan Usul Ulfik Fikih adalah hukumnya ataupun produknya Sedangkan Usul Ulfik adalah rumusan ataupun metodologi tentang hukum tersebut Nah, kali ini ada 5 Kaidah dasar Fikih Yang pertama, mengenal Kaidah yang 5 Menurut sebagian ulama Bahwa seluruh masalah Fikih dikembalikan kepada Kaidah yang 5 berikut Nah, pertama Semua perbuatan tergantung niatnya Yang kedua Keyakinan tidak dapat disingkirkan oleh keraguan Yang ketiga Kesulitan mendatangkan kemudahan Yang keempat Bahaya harus disingkirkan Yang terakhir Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum Nah, sebelum kita mengenal hukum-hukum ataupun Fikih dalam Islam Sebelumnya kita harus mengetahui dulu 5 Kaidah dasar Apa saja sih yang seharusnya kita tahu Dasar-dasarnya Dalam ilmu Fikih Baik Mungkin Cukup sampai sekian dulu konten kita di podcast kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!